Week 25, tanggal 19 sampai 26 Juni. Kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi minggu ini. Capek sama root terbawaan provider yang kurang canggih. Pake Asus RT-AX3000. Udah pasti kenceng karena udah menggunakan dual band Wi-Fi 6 dengan bandwidth 160 MHz. Total network speednya mencapai 3000 Mbps. Bukan cuma supportmu Mimu, tapi juga UFDMA yang bisa secara efektif mengatur alokasi channel untuk bisa berkomunikasi dengan banyak device dalam waktu bersamaan. Dan dijamin aman, karena kamu bakal dapat free lifetime AI protection yang bisa melindungi semua device kamu dari ancaman bahaya yang ada di internet. Halo semua, Jun di mana? Orang tua kita sering bilang kalau kita mau berusaha dengan keras gitu ya, maka kita bisa sukses nantinya. Ya, sedikit banyak memang ada benernya. Cuma ada satu hal yang kayaknya bakal sulit dilawan oleh usaha seperti apapun. Bakat dan jenius. Kita bisa aja belajar setengah mati gitu kan waktu SMA, siang malam belajar fisika, sampai akhirnya kita bisa paham dan bisa lulus dengan nilai tertinggi. Tapi ternyata, di tempat lain, entah di mana, ada anak kecil yang umurnya baru 7 tahun, terus dia iseng-iseng buka buku pelajaran kita SMA, dan dia langsung bisa nemuin, padahal dia bacanya baru pertama kali loh, dia langsung bisa nemuin bahwa loh, ini ada yang salah nih. Dan akhirnya, dengan baca hanya sekilas aja, anak 7 tahun tadi bisa membuat teori baru untuk benerin kesalahan yang ada di buku pelajaran kita. Gak ada sistem belajar seperti apapun yang bisa mengalahkan anak seperti tadi. Dan anak seperti itu disebut dengan nama Child Prodigy. Singkatnya, itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang umurnya masih di bawah 10 tahun, tapi sudah bisa membuahkan suatu karya yang umumnya baru bisa dibuat oleh orang-orang dewasa yang sudah ekspert. Dan jumlah Child Prodigy ini gak terlalu banyak, bre. Salah satunya yang tercatat dalam sejarah, lahir tanggal 19 Juni tahun 1623. Dan dia bernama Blaise Pascal. Lahir di Perancis dan dinobatkan sebagai ahli matematika, fisika, inventor, filosofer, penulis, dan juga seorang teologis. Saking hebatnya Pascal ini, namanya sampai diabadikan menjadi satuan tekanan. Perbandingannya nih ya, kalau sama kita yang hidup di jaman sekarang, kalau kita dikasih challenge untuk bikin kalkulator saat ini juga, dan dengan sudah ada banyak kalkulator yang bisa kita contoh, berapa banyak sih dari kita yang akan bisa membuat kalkulator yang sama? Tapi di tahun 1600-an, tepatnya tahun 1642, Pascal yang saat itu masih remaja berhasil membuat mesin kalkulator yang disebut Pascal's Calculator yang kemudian dikenal dengan nama Pascaline. Alat yang tadinya dia buat untuk bantuin ayahnya ngitung pajak, ternyata menjadi salah satu inspirasi berkembangnya komputer. Tanggal 20 Juni tahun 1950, NBS, The National Bureau of Standards, mulai menggunakan SEAC, Standards Eastern Automatic Computer di Washington, sebagai peralatan laboratorium testing komponen untuk membuat standar komputer. SEAC ini adalah komputer pertama yang menggunakan All Diode Logic, teknologi yang lebih reliable dibandingkan vacuum tubes. Dan dia juga disebut sebagai komputer pertama di USA yang memiliki program yang sudah tersimpan secara internal. Hebatnya lagi, sempat beberapa kali SEAC ini diremot dari jarak jauh menggunakan teletype. Dan ini membuat SEAC menjadi komputer pertama yang bisa digunakan secara remote. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu bahwa ternyata ada kontes membuat pesawat luar angkasa lho. Dan hadiahnya nggak main-main, Bri. 10 juta dolar. Namanya adalah The Ansari X-Price. Tanggal 21 Juni tahun 2004. Sebuah pesawat luar angkasa bernama Spaceship One menjadi spacecraft swasta pertama yang berhasil terbang keluar dari atmosfer. Nggak lama sih, dia cuma terbang melewati batas atmosfer kemudian turun lagi ke bumi. Spaceship One ini adalah pesawat swasta yang didanai salah satunya oleh co-founder Microsoft, Paul Allen. Nggak lama kemudian, Spaceship One berhasil memenangkan The Ansari X-Price sebagai pesawat swasta yang berhasil terbang keluar angkasa kembali dan masih bisa digunakan lagi. Hadiahnya 10 juta dolar tadi. Cuma kabarnya, biaya untuk membuat Spaceship One ini mencapai 100 juta dolar. Dimana Paul Allen menyumbang sekitar 25 juta dolar. Nombok banyak ternyata, Bri. Dan masih dari dunia penerbangan, kita mundur 58 tahun sebelumnya. Di tahun 40-an, kalau kita mau kirim pesan, biasanya masih pakai surat. Dan ini nyampainya lama banget, Bri. Karena harus diantar pakai apa ya? Jalan kaki? Pakai kuda atau kereta? Nggak tahu deh. Tapi yang pasti lewat darah. Sampai akhirnya, di tanggal 22 Juni tahun 1946, ada dua orang pilot yang mencoba mengirim surat menggunakan pesawat jet. Kenneth Chilstrom dan Robert Baird, pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, mendemonstrasikan kemampuan pesawat jet dengan mengirim surat pakai jet. Mereka menggunakan pesawat Lockheed P-80 Shooting Star dan membuat surat tadi menjadi surat pertama yang dikirim dengan pesawat jet. Kenapa kok keyboard sekarang layoutnya QWERTY? Sebenernya enggak juga, karena masih banyak keyboard yang layoutnya berbeda. QWERTY hanya salah satu yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Dia bukan satu-satunya. Tapi untuk alasan kenapa, kita akan bahas lain waktu. Di sini kita hanya akan membahas bahwa di tanggal 23 Juni tahun 1868, The Scholes & Glidden Typewriter didaftarkan patentnya. Dia adalah mesin ketik pertama yang bisa digunakan dengan baik dan sukses secara komersial. Dan yang mencolok dari mesin ketik ini adalah desain QWERTY-nya yang ternyata menjadi yang paling banyak dipilih orang sampai hari ini. Setiap hari kalau kita browsing internet atau nonton TV, itu banyak banget kita lihat berita tentang skandal. Nah, tapi skandal kalau sampai terlalu besar dan dianggap apa ya, dianggap benar-benar penting gitu ya, itu punya nama sendiri, bre. Jadi ada satu istilah yang dipakai untuk nyebut sebuah skandal. Gate. Ada Pizza Gate di tahun 2004, terus ada Blood Gate di tahun 2009, terus ada lagi Horse Gate di tahun 2013. Tapi sejak kapan sih sebenarnya istilah gate ini digunakan untuk menunjuk sebuah skandal? Ternyata ini berawal dari tahun 70-an di mana saat itu terjadi skandal yang namanya Water Gate. Tentang apa itu, kamu bisa googling sendiri aja. Nah, dari sekian banyak gate yang ada nih, ada satu hal yang berhubungan langsung dengan dunia teknologi. Namanya adalah Antena Gate. Bermula dari tanggal 24 Juni tahun 2010. Di hari itu, iPhone 4 resmi dirilis. Gak berapa lama kemudian, muncullah skandal Antena Gate ini. Jadi beberapa waktu setelah iPhone 4 ini rilis, banyak orang yang melaporkan bahwa sinyal iPhone ini suka hilang kalau dipakai telpon. Jadi ada area tertentu di badannya si iPhone ini yang kalau ketutupan tangan, bakal mengganggu sinyalnya. Sampai akhirnya, Apple sendiri sempat ngeluarin statement bahwa kalau gak pengen sinyalnya drop, usahakan saat menerima panggilan, jangan memegang HP-nya di bagian ujung kiri karena itu nutupin antenanya. Hal ini tentu saja jadi heboh karena banyak orang yang merasa, lah kan gue yang punya telpon, terserah gue dong pegang di mana. Dan banyak orang yang akhirnya gak terima dengan statement yang dikeluarkan oleh Apple dan waktu itu, sampai banyak user iPhone 4 yang berencana nuntut Apple karena hal ini. Saya sendiri gak ngikutin ujung kasus ini seperti apa, tapi yang pasti, antena gate ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan iPhone 4. Banyak perusahaan yang belakangnya ada kata Inc, incorporated. Nah, ternyata gak semua perusahaan punya status incorporated. Menurut Investopedia, incorporated adalah suatu proses legal pembentukan sebuah perusahaan. Legal ini maksudnya sah secara hukum ya. Dan salah satu fungsinya adalah memisahkan aset perusahaan dengan aset para pemilik dan investornya. Salah satu perusahaan yang udah incorporated adalah Microsoft. Dan ternyata itu bukan dari awal, bre. Butuh waktu 6 tahun dari sejak Microsoft berdiri sampai jadi incorporated. Dan hal ini terjadi tanggal 25 Juni tahun 1981. Proses incorporatednya sendiri selesai sekitar 2 bulan sebelum rilisnya IBM PC yang nantinya bakal membawa Microsoft menjadi sukses besar. Hari ini kalau kita belanja itu udah gak lagi pake cara manual ya. Jadi kasirnya itu udah gak lagi ngetik barangnya tapi udah tinggal di-scan pake barcode. Dan ini seinget saya adalah hal yang baru. Karena waktu saya masih kecil itu kalau saya pergi ke supermarket dan belanja itu kasirnya harus ngetik secara manual. Entah ngetik nama barangnya atau ngetik kode barangnya dan baru muncul harganya gitu ya. Jadi yang ada di kepala saya dan setahu saya teknologi barcode ini adalah teknologi yang belum lama ini muncul. Tapi ternyata saya salah, bre. Karena di tahun 70-an ternyata udah mulai ada teknologi barcode. Tanggal 26 Juni tahun 1974 Universal Product Code atau UPC atau yang kita kenal juga dengan nama barcode udah digunakan untuk pertama kalinya di Mesh Supermarket Detroit, Ohio. Barang pertama yang di-scan adalah 10 pack Juicy Fruit Gum. Mungkin banyak yang udah lupa ya. Jadi zaman dulu itu di Indonesia sempet heboh permen karet yang panjang-panjang. Ada yang warnanya hijau kalau gak salah namanya double mint dan yang Juicy Fruit itu yang warnanya kuning. Gak tau deh sekarang masih ada atau enggak ya. Dan itulah tadi sejarah teknologi yang terjadi dalam minggu ini. Kalau pengen tau lanjutannya tungguin episode berikutnya minggu depan. selamat menikmati. Selamat menikmati.